Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah 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 B Jenis puasa sunnah Alhamdulillah 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 diselingi satu hari saja untuk tidak puasa, itu namanya hari kashrik, hari dimana diharamkannya berpuasa, jadi tidak boleh sama sekali berpuasa ya baru hari kedua hari raya itu boleh melaksanakan puasa syawal ini, bagaimana niatnya, bismillahirrahmanirrahim nawaitu syawmawadin an adai sunnat syawalillahi ta'ala artinya, aku berniat puasa sunnat syawal esok hari karena Allah ta'ala kemudian yang kelima, puasa tarwiyah, puasa tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari tarwiyah, yakni tanggal 8 bulhijjah, istilah tarwiyah sendiri berasal dari kata tarowah, yang berarti membawa bekal air hal tersebut, karena pada hari itu, para jamaah haji membawa banyak bekal air zamzam untuk persiapan arofah dan menuju minah niat puasa tarwiyah, yaitu nawaitu syawmahadal yaum an adai sunnat tarwiyah lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat puasa sunnat tarwiyah pada hari ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang keenam, puasa arofah puasa arofah adalah jenis puasa sunnat yang sangat dianjurkan bagi umat islam yang tidak sedang haji atau yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, sedangkan bagi umat islam yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari arofah atau tanggal 9 bulhijjah puasa arofah sendiri mempunyai keistimewaan bagi pelaksanaannya yaitu, akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu, serta dosa-dosa di tahun yang akan datang hadis riwayat muslim bagaimana niat puasa arofah bismillahirrahmanirrahim nawaitu syawmahadzin an adai sunnah yaumia arofah lillahi ta'ala yang artinya, aku berniat puasa sunnah arofah esok hari, karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian, yang ketujuh puasa ayam ulbit umat islam disunahkan berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan namun, puasa lebih utama dilakukan pada ayam ulbit yaitu, pada hari ke-13 14 dan 15 dalam bulan hijriyah atau bulan pada kalender islam ayam ulbit sendiri mempunyai arti hari putih karena pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang putih bagaimana niatnya? nawaitu syawmahiyya malbit sunnatan lillahi ta'ala artinya, saya berniat melakukan puasa pada hari-hari putih sunnah, karena Allah ta'ala kemudian, yang terakhir puasa da'ud jenis puasa ini merupakan puasa unik karena pasalnya puasa da'ud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling sehari puasa sehari tidak puasa da'ud bertujuan untuk meneladani puasanya nabi da'ud alaihissalam puasa jenis ini juga ternyata sangat disukai Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana niatnya? nawaitu syawmah da'udah sunnatan lillahi ta'ala artinya, saya niat puasa da'ud sunnah karena Allah ta'ala kemudian, yang C hukum puasa sunnah hukum puasa sunnah adalah tidak wajib akan tetapi puasa sunnah merupakan puasa yang dianjurkan untuk dijalankan oleh semua umat islam jika umat islam melakukannya maka mereka akan mendapatkan pahala sedangkan jika tidak melakukannya maka akan tidak mendapat dosa akan tetapi rugi jika tidak melakukan karena tidak mendapat pahala dari Allah kemudian, yang D hikmah puasa sunnah yang pertama melatih diri mengendalikan hawa nafsu larangan untuk makan, minum dan menahan hawa nafsu adalah sebuah latihan untuk membuat kita mampu mengelola hawa nafsu dan emosi puasa sunnah juga mengajarkan kita untuk sabar dan makan dengan jumlah yang sewajarnya saat sahur dan berbuka yang kedua melatih kesederhanaan hidup normanya ketika kita berpuasa konsumsi makanan akan berkurang dibanding hari-hari biasa ini bisa melatih kita untuk hidup sederhana dan bercermin pada nasib orang lain yang tidak seberuntung kita dengan melakukan puasa kita bisa lebih mudah merasakan hal yang sama dengan orang-orang yang kurang beruntung kemudian yang ketiga menjaga kesehatan tubuh dengan melakukan puasa secara otomatis membuat tubuh membuang racun-racun di dalamnya sekaligus beristirahat dari segala macam makanan dan minuman yang tidak menyehatkan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa puasa bisa membantu menurunkan kadar gula dan kolesterol dalam darah puasa sunnah bisa menjadi pilihan ibadah yang menyehatkan untuk kita yang keempat membiasakan diri untuk taat beribadah puasa sunnah ada banyak jenisnya karena hukumnya tidak wajib maka banyak orang yang pasti merasa berat melakukannya memilih salah satu dari jenis puasa sunnah dan melakukannya secara terus-menerus akan membuat kita terbiasa dalam beribadah dengan melaksanakan ibadah sunnah ibadah wajib pun akan menjadi semakin mudah dilaksanakan kemudian yang terakhir meniru kebiasaan mulia Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w adalah sebaik-baiknya suri tauladan atau contoh bagi kita semua segala kebaikan yang dilakukan oleh beliau adalah contoh yang patut kita tiru termasuk kebiasaannya melakukan puasa sunnah saat ibadah sunnah dilakukan secara baik ini akan menjadikan kita pengikut Rasulullah s.a.w yang beruntung sekian dan terima kasih semoga ilmu yang bu guru berikan bermanfaat untuk anak-anak semuanya di rumah semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah s.w.t tetap semangat belajar di rumah ya jangan bosan-bosan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka seperti biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati